Wilayah Samudera India Selatan, tempatnya di dekat Selat Sunda, di guncah, saya ulangi. Wilayah Samudera India di sebelah Selatan Selat Sunda, di guncah gempa bumi tektonik. Dan hasil analisis BMKG, gempa berkekuatan 7,4, yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi berkekuatan 6,9. Efficienter gempa bumi terletak pada koordinat 7,32 lintang selatan, saya ulangi, 7,32 derajat lintang selatan, dan 104,75 derajat ujur timur. Tetapnya berlokasi di laut pada kedalaman 48 km, pada jarak 164 km, arah Baladaya, Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Kupinsi Banten. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi melupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi terjadi dengan mekanisme pergerakan naik atau patahan akibat dari patahan naik di dalam lempeng Indo-Australia tersebut. Dampak dari gempa bumi kami catat berdasarkan alat pencatat yang ada di BMKG yang diverifikasi dengan laporan masyarakat. Menunjukkan bahwa kuncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Liwa, Tanggamus, Bandar Lampung, Kruwi, Surade, Sukabumi, Pandeglang, dan daerah-daerah tersebut mengalami kuncangan dengan intensitas skala 4-5 mmI. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk, barang besar bergoyang. Kemudian juga dirasakan di daerah Kebumen, Banyumas, Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Ciputat, Pangulang, Serpong, Kota Taerang, Cilacap, Bengkulu Selatan. Serta Taur, dengan tingkat kuncangan skala 3 mmI. Skala 3 mmI artinya, getaran dirasakan banyak orang, jenggela atau pintu bergerik. Kemudian juga dirasakan kuncangan di Klaten, Yogyakarta, Serang, Kota Bumi, Pasawaran, Sukadana, Karawan, Purworejo. Dengan intensitas 2-3 mmI. Artinya, getaran dirasakan banyak orang, seperti ada tub berlalu, seperti ada tub melaju. Itu intensitas 2-3 mmI. Selain itu, getaran juga dirasakan di Seluma, Bengkulu, Ketahiyang, Parung, Bogor Barak, kemudian juga di Bandung, Kediri, Tarangkates, Bulelem, Lombok Barak, Mataram, dan Subawabara, dengan tingkat kuncangan intensitas 2 skala mmI. Artinya, getaran dirasakan beberapa orang, dan benda ringan bergoyang. Kemudian, dari hasil pemodelan matematis, menunjukkan selain guncangan, getaran, rupa bumi tersebut juga berpotensi tsunami, dengan level siaga. Untuk wilayah lebak dan pandegang bagian selatan, serta level waspada, untuk wilayah pandegang utara, tanggangu selampung. Kemudian, berdasarkan monitoring muka air laut, melalui type gauge, atau alat pemantau pasang surut muka air laut, tidak terindikasi adanya perubahan tinggi muka air laut yang signifikan. Sehingga, setelah kami menunggu sesuai SOP, 2 jam setelah perkiraan akhir lombang tsunami datang, yaitu diperkirakan pada pukul 19.00 lebih 35 menit, Maka, SOP mengatakan ditunggu 2 jam setelah 19.35 menit, yaitu pukul 21.00 lebih 35 menit, maka peringatan dini, polisi tsunami, diakhiri. Diakhiri, bukan dicabut. Jadi, diakhiri. Nah, jadi, dengan press conference ini, sekaligus kami menyatakan bahwa pukul 21.35 menit waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami telah berakhir. Bagaimana dengan gempa susulan, hingga pukul 21.00 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya gempa susulan. Jadi, tidak terjadi gempa susulan sampai pukul 21.00 lebih 35 menit. Kemudian, rekomendasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah, Satu, berhubung peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir, maka bagi daerah yang mendapatkan peringatan dini tersebut, masyarakat diimbau untuk kembali ke tempat masing-masing. Yang kedua, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun juga waspada apabila terjadi gempa bumi susulan. Jadi, tetap tenang, namun waspada. Dan juga diimbau agar tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tidak ada cukup tahan gempa ataupun tidak mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang baru saja terjadi, yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan bangunan tersebut. Sehingga sebelum kembali ke dalam rumah, Dino untuk mencek setilas apakah bangunan di rumah Anda masih tetap aman. Dalam arti terhadap ancaman gempa bumi. Kemudian, pastikan informasi resmi bersumber dari BMKG yang terkait gempa bumi dan tsunami ini. Yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu Instagram, apapun Twitter, at info BMKG. Kemudian website di www.bmkg.go.id Atau di inatews.bmkg.go.id Atau melalui mobile apps, info BMKG dan WMS BMKG bagi komda. Sekali lagi, kepada masyarakat Dino akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!